setelah batch atau batchnya sendiri dan juga kualitasnya. Sehingga batchnya di blok atau kelompok akan mencoba material lengkap 2K. Teknik blocking ini seringkali tidak mampu menampung semua kemungkinan replikasi dalam satu blok pada penelitian pengelompokan 2K. Maka dibutuhkan teknik desain lain untuk mengatasi masalah tersebut yaitu confounding. Yang selanjutnya yaitu confounding pada bakterial 2K. Confounding atau pembauran merupakan suatu teknik perancangan untuk menyusun suatu percobaan bakterial 2K dalam blok-blok dengan ukuran yang lebih kecil dari jumlah kombinasi perlakuan dalam percobaan 2K. Dengan menggunakan confounding maka kata-kata error percobaan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan percobaan bakterial 2K. Hal ini dikarenakan nilai variasi error yang disisulkan dalam blok yang lebih kecil. Jika nilai variasi error kecil maka akan menghasilkan pembandingan pelakuan yang cepat. Dengan pemisahan blok juga akan mengakibatkan berkurangnya derajat bebas yang berkaitan dengan rata-rata kuadrat error. untuk kelebihan confounding pada rancang percobaan bakterial 2K yaitu yang pertama pengamatan terbagi menjadi dalam blok yang lebih kecil sehingga keragaman dalam blok dalam setiap blok minimum dan keragaman antar blok maksimum karena keragaman blok menjadi bagian dari galat percobaan. Yang kedua yaitu ketepatan percobaan lebih tinggi. Untuk kelemahan confounding pada rancangan percobaan bakterial 2K yaitu sulit menentukan kombinasi mana yang akan dikeluarkan sebagai landasan pengelompokan. Jadi yang jadi confounding sendiri itu rancangan untuk menyusun kombinasi perlakuan ke dalam blok-blok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagis. Baik selanjutnya adalah apakah suara saya terdengar? Ya sudah selanjutnya Baik selanjutnya adalah confounding bakli yang lengkap 2 pangkat desain pada 2 blok. Jadi ada terdapat beberapa cara untuk menentukan blok-blok yang pertama adalah menggunakan tabel plus dan minus. Jadi ini adalah tabel plus dan minus dari desain 2 pangkat 2. Dari gambar persegi di samping untuk faktor A atau A besar itu kan semakin ke kanan berarti semakin tinggi. Berarti kalau semakin tinggi itu akan dilambangkan dengan kombinasi perlakuan A kecil. A kecil itu berarti faktor A-nya tinggi sedangkan faktor B-nya rendah. Nah kemudian dari tabel plus dan minus dari desain 2 pangkat 2 yang pertama yaitu kombinasi perlakuan 1 itu berarti kan faktor faktor A-nya itu rendah faktor B-nya rendah maka faktor interaksi A besar B besar itu positif karena negatif gali negatif jadi positif. Untuk kombinasi perlakuan C itu negatif karena positif gali negatif Nah begitu pun seterusnya untuk kombinasi perlakuan B dan AB Nah kemudian untuk faktor interaksi AB yang positif itu ditentukan ke dalam blok 1 sedangkan untuk yang negatif itu ditentukan ke dalam blok 2 jadi untuk blok 1 itu terdapat kombinasi perlakuan AB dan 1 sedangkan kalau untuk blok 2 itu A dan B Selanjutnya itu diketahui efek kontras pengaruh utama A pengaruh utama B dan interaksi sebagai berikut Nah untuk pengaruh utama A itu rumusnya sama dengan setengah dikali AB plus A B min 1 sedangkan untuk yang B itu setengah dikali AB plus B min A min 1 sedangkan untuk yang AB itu setengah AB S1 min A min B jadi disini efek kontras pengaruh utama A dan efek kontras pengaruh utama B itu dikatakan tidak compounding terhadap blok karena untuk pengaruh utama interaksi AB itu dikatakan confounding terhadap blok karena untuk efek pengaruh A itu di dalam satu efek pengaruh A ini terdapat satu tanda plus dan minus yang berarti blok yang sama maksudnya disini AB dan 1 itu kan sama-sama berasal dari blok yang sama yaitu blok 1 tetapi tandanya beda kalau yang AB positif kalau yang 1 negatif begitu pun yang A itu positif yang B itu juga negatif mereka berlawanan tanda sedangkan mereka berasal dari blok yang sama untuk yang B juga begitu sedangkan untuk yang kontras interaksi AB itu mereka memiliki tanda yang sama untuk blok 1 AB dan 1 itu sama-sama positif sedangkan untuk A dan B itu berasal dari blok 2 mereka sama-sama negatif maka dari itu dikatakan efek kontras pengaruh interaksi AB itu confounding terhadap blok selanjutnya itu tabel plus minus dari desain 2 pangkat 3 skema ini dapat digunakan untuk membawarkan desain 2 pangkat ke apapun dalam 2 blok sebagai contoh kita ingin membawarkan interaksi dengan order tertinggi yaitu ABC dengan blok dari tabel tanda plus dan minus yang ditunjukkan pada tabel plus dan minus dari desain 2 pangkat 3 di bawah kami menetapkan kombinasi perlakuan yang minus pada ABC ke blok 1 dan kombinasi perlakuan plus pada AP J ke blok 2 jadi gambar di bawah ini sama seperti gambar persegi pada tabel plus dan minus desain 2 pangkat 2 jadi sumbu gak bisa di sumbu yang A kecil ini berarti A kecil itu berarti faktor A nya tinggi atau positif faktor B nya itu rendah atau negatif faktor C juga rendah sedangkan kalau untuk sumbu yang C itu berarti C kecil itu faktor C nya positif atau tinggi sedangkan faktor B dan faktor A itu negatif begitu pun untuk yang B next nah kemudian ini adalah tabel plus dan minus dari desain 2 pangkat 3 nah dapat diketahui dari kombinasi perlakuan 1 itu kan faktor A nya rendah atau negatif faktor B nya juga rendah atau negatif faktor C juga rendah atau negatif faktor interaksi AB itu kan negatif dikali negatif jadi positif AC juga sama positif BC juga sama positif sedangkan ABC itu negatif dikali negatif dikali negatif lagi jadi negatif nah untuk yang kombinasi perlakuan A B K B C AC BC dan ABC itu juga sama nah kemudian untuk dari tabel tersebut pada faktor interaksi ABC yang positif itu digolongkan ke blok 2 sedangkan yang negatif digolongkan ke blok 1 nah dari situ dapat kita ketahui untuk blok 1 berarti terdapat kombinasi perlakuan 1 kemudian AB AC dan BC sedangkan untuk blok 2 itu kombinasi perlakuan A BC dan ABC next nah selanjutnya untuk menentukan blok blok bisa juga menggunakan kombinasi linear misalnya pada perancangan percobaan 2 pangkat 3 dimana XI adalah level dan faktor ke I pada kombinasi perlakuan AI adalah respon dari faktor ke I dalam efek yang dibawarkan kemudian terdapat persamaan yaitu L sama dengan A1 X1 plus A2 X2 sampai AK XK dimana XI adalah tingkat faktor ke I yang muncul dalam kombinasi perlakuan tertentu dan I adalah eksponen yang muncul pada faktor ke I yang efeknya akan dibawarkan untuk sistem 2 pangkat K kami memiliki AI sama dengan 0 atau 1 dan XI sama dengan 0 untuk level rendah atau XI sama dengan 1 untuk level tinggi next nah kemudian ini kombinasi ini itu kombinasi linear pada desain faktorial 2 pangkat nah ini kombinasi perlakuan 1 ditulis dengan 0 0 dengan 0 dan 1 sebagai notasi maka dari itu jadi ini untuk kombinasi perlakuan 1 L nya sama dengan 1 dikali 0 kenapa 0 karena di 1 itu kan faktor A negatif faktor B negatif faktor C juga negatif nah maka dari itu dikasih angka 0 negatif 1 kali 0 plus 1 kali 0 sama dengan 0 nah sedangkan untuk yang kombinasi perlakuan A atau A kecil itu kan berarti faktor A positif faktor B negatif faktor C juga negatif nah makanya yang diisi 1 itu faktor yang positif jadi 1 kali 1 plus 1 kali 0 plus 1 kali 0 sama dengan 1 nah begitu pun seterusnya kemudian untuk menentukan mood ini yang pertama 0 itu kan 0 mood 2 itu sama dengan 0 dengan 1 mood 2 sama dengan 1 kemudian mood disini itu maksudnya itu sisa pembagian sebagai contoh itu pada kombinasi perlakuan ABC disitu kan hasilnya kan 3 hasilnya 3 kemudian mood 2 itu sama dengan 1 karena 3 dibagi 2 itu kan 1 tetapi sisa 1 jadi yang ditulis disini 1 ini sebagai sisa kalau yang AC sama BC itu 2 dibagi 2 kan 1 tapi tidak sisa jadi ditulis 0 nah maka dari itu untuk untuk kombinasi perlakuan eh untuk kombinasi linear yang hasilnya 0 ditetapkan ke dalam blok 1 sedangkan untuk yang hasilnya 1 ditetapkan ke blok 2 next nah maka dari itu untuk blok 1 berarti tadi didapat dari kombinasi linear tadi blok 1 itu ada kombinasi perlakuan 1 kombinasi perlakuan AB kombinasi perlakuan AC dan BC untuk blok 2 kombinasi perlakuan A B C dan AB G next nah selanjutnya itu estimasi efek kontras jadi untuk menentukan efek error kita juga menghitung jumlah kuadrat kita harus menentukan efek kontras yang terkait dengan efek dengan menggunakan tanda plus minus nah rumusnya sebagai berikut kontras AB sampai K itu sama dengan dalam kurung A plus minus 1 B plus minus 1 sampai K plus minus 1 nah disini tanda plus minus akan dipilih jika tanda minus itu dipilih jika faktor yang bersangkutan termasuk dalam kontras efek yang dihitung dan sebaliknya contohnya kontras BC di bawah ini kontras BC itu kan efek yang bersangkutan faktor yang bersangkutan kan berarti faktor B dan faktor C kalau dari itu faktor B dan faktor C itu tandanya negatif B minus 1 C minus 1 sedangkan A kan tidak bersangkutan berarti dia faktornya berarti dia positif jadi A plus 1 dikali B minus 1 dikali C minus 1 untuk kontras ABC juga karena faktor A faktor B dan faktor C itu bersangkutan dengan yang dihitung maka A minus 1 B minus 1 B minus 1 next kemudian estimasi efek jadi untuk menghitung efek estimasi AB sampai K itu sama dengan 2 per N dikali 2 pangkat K dikali kontras AB sampai K dimana N adalah jumlah ulangan sedangkan K adalah banyaknya faktor nah untuk blok yang confounded dapat dicari estimasi efeknya dengan menyelesihkan rata-rata perlakuan pada blok 1 dengan rata-rata perlakuan pada blok 2 efek blok sama dengan ia rata-rata pada blok 1 dikurangi ia rata-rata pada blok 2 next nah selanjutnya ada analisis seragam atau variansi menurut Montgomery 2009 setelah kontras efek dan estimasi efek dihitung berikutnya yaitu dapat menghitung jumlah kuadrat dengan rumus jumlah kuadrat AB sampai K sama dengan seper N 2 pangkat K dimana N adalah jumlah ulangan dan K itu banyaknya faktor dikali kontras AB sampai K dikuadratkan dan untuk blok yang confounded jumlah kuadratnya sebagai berikut jumlah kuadrat blok sama dengan jumlah kuadrat blok 1 plus jumlah kuadrat blok 2 per N per blok dikurangi jumlah kuadrat total dikali per N kombinasi perlakuan next nah selanjutnya jumlah kuadrat error merupakan jumlahan dari jumlah kuadrat interaksi order tertinggi jumlah kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat atau hasil jumlah jumlah kuadrat yang memiliki interaksi order tertinggi berikut adalah tabel ANOVA jadi sumber keragaman untuk yang blok itu efek utama itu A B sampai K terus interaksi dua faktor itu faktor A dan B bisa faktor AC atau sampai JK untuk interaksi tiga faktor itu ABC ABD sampai IJK sampai interaksi K faktor AB sampai K untuk jumlah kuadrat blok itu sama jumlah kuadrat K jumlah kuadrat B sampai jumlah kuadrat K untuk banyaknya untuk derajat bebas itu banyaknya blok dikurangi satu disini karena dua blok maka derajat bebas sama yaitu satu itu pun untuk seterusnya next selanjutnya ada analisis regresi dalam dalam desain faktorial 2 pangkat K hasil percobaan dapat dikemukakan dalam model regresi model regresi untuk desain faktorial 2 pangkat K Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 beta 2 X2 sampai beta K XK plus beta 1 2 X1 X2 maaf ini X2 plus beta 1 3 X1 X3 sampai beta 1 2 sampai K X1 X2 sampai K plus error dimana X1 X2 sampai XK adalah variable prediktor beta Y sama dengan koefisien regresi kemudian beta Y dapat dihitung dengan menggunakan kumus berikut beta 0 sama dengan Y titik per N sedangkan beta 1 2 sampai K yaitu efek AP sampai K per 2 next nah pada analisis regresi hanya variable Y yang dapat ditaksir serta parameter beta yang saja yang dapat ditaksir sedangkan variable X tidak dapat ditaksir sehingga variable Y dapat ditaksir karena dipengaruhi oleh variable X yang bersifat tetap setiap kenaikan satu-satuan nilai variable X maka nilai Y pun akan meningkat selain itu parameter beta dapat ditaksir karena intercept beta 0 dan selup beta 1 adalah konstanta yang tidak diketahui nilainya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang confounding 2 pangkat k faktorial desain dalam 4 blok kita kita mampu menyusun desain faktorial 2 pangkat k dalam 4 blok yang dilebur dengan jumlah observasi 2 pangkat k min 2 dalam setiap bloknya desain seperti ini sangat berguna saat kita akan melakukan observasi dengan jumlah faktor atau material yang banyak misal k lebih dari sama dengan 4 namun kita hanya memiliki ukuran blok yang relatif kecil misalkan disini desain 2 pangkat 5 jika setiap blok hanya mampu menjalankan 8 kali percobaan maka disusun 4 blok kalau kita memilih 2 efek yang dimisalkan sini ADE dan BCE dan 2 efek ini memilih kontras yang terhubung dengan masing-masing efek seperti berikut L sama dengan X1 plus X4 plus X5 dan L yang bawah X2 plus X3 plus X5 maksud dari L-nya itu bisa kita kalau efek pertama itu ADE di mana X1 itu A X2 itu B dan X5 itu E begitu juga dengan buahnya X2 itu B X3 itu C dan X5 itu E sekarang setiap kombinasi akan memiliki sepasang nilai L dari nilai dari L1 mod 2 dan L2 mod 2 di mana nilai L1 dan L2 itu memiliki nilai 0,0 0,1 1,0 dan 1,1 konsep dari mod tadi ini seperti sudah dijelaskan oleh teman saya Baptiste perlakuan dari kombinasi yang menghasilkan nilai L1 dan L2 yang sama akan ditempatkan pada group yang sama dalam permisalan kita didapatkan hasil seperti bawah ini bisa dilihat di layar itu kalau yang nilainya L1 dan L2 nya 0,0 ada buat blok 1 itu ada 1 AD BC ABCD dan seterusnya dan untuk 1,0 itu ditempatkan di blok kedua yang hasilnya 0,1 ditempatkan di blok 3 dan 1,1 ditempatkan di blok 4 setelah ini kita menyadari bahwa ada efek selain ADE dan BCA yang harus dilebur dengan blok karena ada 4 blok dengan 3 derajat bebas diantara mereka dan karena setiap ADE dan BCA hanya memiliki 1 derajat bebas sudah jelas bila 1 efek tambahan yang memiliki 1 derajat bebas harus dibuat confounded atau dilebur efek ini disebut generalized interaction dari ADE dan BCA dimana diartikan sebagai produk dari ADE dan BCA modulus 2 atau mod 2 jadi dalam contoh generalized interaction ADE BCA sama dengan ABCDE kuadrat sama dengan ABCD E nya hilang itu karena kuadrat itu identitas dianggap jadi nilai 1 kita bisa dengan mudah memperifikasi kali ini dengan melihat tabel plus minus untuk design 2 pangkat 5 dari tabel tersebut terlihat bahwa kombinasi perlapan ditempatkan pada blok sebagai berikut buat plus minus nya ini juga sama seperti tadi kalau min sama min jadi plus plus min jadi min dan seterusnya selanjutnya tabel sebelumnya memperlihatkan tanda plus minus dari 2 interaksi khusus ADE dan BCE dan interaksi lain hasil generalisasi antara 2 interaksi tersebut yaitu ABCD maka ADE BCE dan ABCD dilebur dengan blok interaksi khusus yang terlihat pada design faktorial 2 pangkat 5 tidak harus selalu menggunakan interaksi ADE dan BCE melainkan dapat menggunakan interaksi lain yang melibatkan 3 faktor misalnya interaksi ABD dan ACE jadi buat contoh tadi itu kita itu pakai permisalan permisalan contoh gitu jadi tidak harus kombinasi fix yang seperti itu selanjutnya the group theoric of principle block metode the group theoric principle block merupakan metode lain yang dapat digimalkan untuk menentukan elemen-elemen yang memisi blok blok pada metode ini blok yang berisikan kombinasi perlakuan satu disebut principle block dimana principle block di sini itu adalah blok pertama yaitu blok satu elemen-elemen yang berada dalam principle block merupakan hasil kali dari dua kombinasi perlakuan yang berbeda dalam principle block untuk efek yang tidak termuat dalam principle block jika dikaitkan dengan semua unsur dalam principle block maka akan menghasilkan kombinasi perlakuan dalam satu block yang baru metode ini juga dapat digunakan pada contoh desain faktorial 2 5 seperti contoh yang kita misalkan di PPT kita ini berdasarkan materi sebelumnya principle block satu pada hal yang lain jadi elemen dari principle block ini atau block satu kita dikalikan dengan menghasilkan hasil akhir seperti pada block 2 di kanan tersebut jadi untuk block 2 itu A dikalikan dengan elemen dari block 1 yaitu 1 tetap jadi A karena 1 itu identitas dan seperti Anda bisa lihat kalau A dikalikan dengan AD hasilnya cuma D itu karena A kawadrat itu adalah identitas setelah dikalikan itu akan hilang karena disebut identitas next kita lakukan semua ini untuk dari block 2 saya block 4 prinsipnya sama kita kalikan unsur-unsur dari blok dari prinsip dengan apa yang ada di dalam block 3 dan block 4 selanjutnya istilahnya padat subdenan identitas dan seterusnya next estimasi efek kontras untuk menentukan efek error dan menghitung jumlah padat kita tetap harus menentukan kontras yang terkait dengan efek dengan menggunakan tabel tanda positif dan negatif seperti yang bisa dilihat seperti ini kontras AB sampai K sama dengan A plus minus 1 ditambah B plus minus 1 sama dengan K plus minus 1 dan untuk menentukan dan untuk menentukan ekstimasi efek AB sama dengan K dengan 2 K minus 1 dikali kontras AB sama dengan K selanjutnya dengan menggunakan desain faktor yang 2 menge-5 didapatkan estimasi efek kontras untuk faktor AB dan AB sebagai yang Anda bisa lihat di layar ini panjang sekali ya saudara-saudara next analisis varian C analisis seragam sangat diperlukan dalam uji statistik yaitu hasil penggunaan pengujian digunakan untuk menyimpulkan masing-masing hipotesis dari faktor atau interaksi terhadap respon ini bakar untuk menaruh interaksi dan pengaruh blok yang dilebur jadi jumlah JKA B sama dengan K itu sama dengan 1 per N2 pangkat K kontras AB sampai dengan K pangkat 2 untuk JKA blok sama dengan total blok 1 kuadrat ditambah total blok 2 kuadrat ditambah total blok 3 kuadrat ditambah total blok 4 kuadrat per N per N per blok dan dikurangi total blok 1 ditambah total blok 2 ditambah total blok 3 ditambah dan dibagi dengan N2 pangkat K ini adalah tabel ANOVA untuk compounding faktorial lengkap 2 pangkat K pada 4 blok prinsipnya sama seperti 2 blok untuk efek utamanya A B sampai dengan sampai K dan interaksi 2 faktornya AB AC sampai dengan JK dan untuk interaksi 3 faktornya ABC ABD sampai dengan IDK dan A AB sampai dengan K untuk JK mengikuti dengan sumber keragaman berikutnya derajat bebas dimana banyak blok dikurangi 1 itu sepertinya ada tipe kalau banyak blok dikurangi 1 harusnya derajat bebas 3 next bisa lanjut next analisis regresi dalam desain tutorial 2 pangkat K hasil percobaan dapat dikemukakan dalam model regresi bersama regresi dari confounding 2 pangkat K dalam 4 blok kita lihat di layar dimana Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai dengan B1 2 sampai dengan K X1 X2 sampai dengan XK ditambah dengan error dimana X1 dan X2 sama dengan XK adalah variable predictor dan sedangkan BI adalah coefficient regresi dan nilai dari BI dapat dihitung dengan Y titik-titik per N dan beta 1 2 sampai dengan K sama dengan efek AB sampai dengan K dibagi 2 pada analisis regresi hanya variable Y dapat ditaksir dengan Y topi serta parameter ada sebelum masuk ke contoh soal saya ada tambahan untuk analisis variable Y yang dapat ditaksir dengan Y topi serta parameter B dapat ditaksir dengan B dengan beta topi sedangkan variable X ditaksir dalam hal ini variable X merupakan variable predictor yang dapat dikontrol dan diukur dengan mengabaikan error variable X bersifat tetap atau non stokastik sedangkan variable Y merupakan variable respon yang bersifat random atau stokastik sehingga variable Y dapat ditaksir karena dipengaruhi oleh variable X yang bersifat tetap dan setiap kenaikan satu-satuan dari variable X maka nilai Y topi pun akan meningkat bisa dilanjut baik disini saya akan menjelaskan contoh soal blocking dan confounding dua pangkat K pada dua blok next fabrik kimia akan memproduksi sebuah bejana tekan terdapat empat faktor yang diduga akan mempengaruhi kecepatan filtrasi bejana yaitu suhu dilambangkan dengan A tekanan dilambangkan dengan B konsentrasi formaldehit dilambangkan dengan C dan kecepatan pengadukan yang dilambangkan dengan D kami akan menggunakan eksperimen ini untuk mengilustrasikan ide pengelompokan atau blok dan pembauran dalam desain yang tidak direplikasi anggaplah bahwa dua pangkat empat empat disini maksudnya ada empat faktor berarti sama aja ada enam belas kombinasi perlakuan yang tidak dapat dijalankan sehingga menggunakan satu batch bahan baku eksperimen dapat menjalankan delapan kombinasi perlakuan dari satu kumpulan bahan sehingga dua pangkat empat desain yang dikacaukan dalam dua blok tampaknya sesuai berikut merupakan tabel plus minus rancangan percobaan dua pangkat empat faktorial di tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada kasus ini terdapat empat faktor yaitu A, B, C, dan D untuk contoh kombinasi perlakuan yang pertama yaitu ada dalam kurung satu dimana level A, B, C, dan D kecil dimana faktor A mempunyai level yang tinggi sedangkan faktor B, C, dan D mempunyai level yang rendah dan seterusnya hingga kombinasi perlakuan yang ke-16 yaitu A, B, C, dan D yaitu dimana faktor-faktornya mempunyai level yang tinggi dan bernilai sebesar 96 per hour Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan manual di tabel sebelah kiri merupakan tabel plus minus rancangan percobaan dua pangkat empat faktorial seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi untuk menghitung mengelompokan blok menggunakan tabel ini misalkan kombinasi perlakuan yang ke-1 yaitu memiliki memiliki faktor A, B, J, dan D itu mempunyai level yang redah jadi jika dikalikan interaksinya yaitu negatif kali negatif kali negatif kali negatif hasilnya merupakan positif dan jika interaksinya itu positif maka masuk ke blok 1 untuk kombinasi yang kedua yaitu A kecil dimana A itu mempunyai level yang tinggi sedangkan yang lainnya rendah jadi jika dikalikan interaksinya maka jadi positif dikali negatif itu hasilnya negatif negatif dikali negatif hasilnya positif positif dikali negatif hasilnya negatif jadi interaksinya itu bernilai negatif untuk yang bernilai negatif masuk ke blok 2 dan seterusnya hingga kombinasi perlakuan APJD dimana semuanya bernilai positif jadi jika dikalikan interaksinya akan bernilai positif dan masuk ke blok 1 data blok kombinasi perlakuan 2 bakat 4 setelah dibagi menjadi 2 blok yaitu seperti pada layar jadi blok 1 itu kombinasi perlakuan yang memiliki nilai positif sedangkan blok 2 yaitu merupakan kombinasi perlakuan yang memiliki nilai negatif next setelah mengetahui pembagian blok pada kasus ini kita perlu menghitung kontras yang pertama yaitu untuk menghitung kontras A sama seperti yang dijelaskan tadi yaitu kita dapat menggunakan rumus A dikurangi 1 dikalikan B ditambah 1 dikalikan C ditambah 1 dikalikan D ditambah 1 karena kita ingin mencari kontras A maka rumus tersebut itu A itu dikurangi 1 sedangkan yang lainnya ditambah 1 setelah dikalikan dan dijabarkan akan didapatkan A dikurangi 1 ditambah AB dikurangi B ditambah AC dikurangi C ditambah ABC dikurangi BC ditambah AD dikurangi D ditambah ABD dikurangi BD ditambah ACD dikurangi CD ditambah ABCD dikurangi BCD setelah itu kita dapat masukkan nilai yang ada pada stabil sebelah kiri ke yang rumus yang sudah dijabarkan tadi misalnya disini A itu bernilai 71 1 itu bernilai 45 AB AB bernilai 65 dan seterusnya sehingga kontras tersebut didapat nilai sebesar 173 untuk menghitung kontras B sama seperti menghitung kontras A dengan rumus A plus 1 dikalikan B dikurangi 1 dikalikan C plus 1 dikalikan D plus 1 karena kita disini menghitung kontras B maka B dikurangi 1 sedangkan yang lainnya ditambah 1 setelah memasukkan nilai akan didapatkan hasil nilai kontras B yaitu sebesar 25 nilai-nilai tadi itu kita dapat lihat di tabel di sebelah kiri next untuk menghitung kontras kontras yang selanjutnya sama seperti menghitung kontras yang A dan B tadi kita dapat sama seperti menghitung kontras A dan B tadi dan juga memasukkan seperti tadi kita dapatkan nilai kontras C yaitu sebesar 79 kontras C yaitu sebesar 117 kontras AB sebesar 1 kontras AC sebesar negatif 145 kontras AD yaitu sebesar 133 next kontras BC yaitu sebesar 19 kontras BD sebesar negatif 3 kontras CD sebesar negatif 9 kontras ABC sebesar 15 kontras ABD sebesar 33 next Next. Kontras ACD sebesar negatif 13, kontras BCD sebesar negatif 21, kontras ABCD sebesar 11. Ini kan karena kita ingin mencari kontras ABCD, maka A negatif A, A dikurangi 1, dikalikan B dikurangi 1, dikalikan C dikurangi 1, dikalikan D dikurangi 1. Next. Setelah menghitung efek kontras, kita dapat menghitung efek kontras dengan rumus efek sama dengan 2 dibagi N kali 2 pangkat K dikali kontras, di mana N itu merupakan banyaknya ulangan, sedangkan K merupakan banyaknya faktor. Misalkan di sini kita ingin menghitung efek A, sama dengan 2 dibagi N dikali 2 pangkat K dikalikan kontras A, sama dengan 2 dibagi 1, karena banyaknya ulangan itu sebesar 1 saja, dikalikan dengan 2 pangkat 4. Banyaknya faktor, yaitu 4, dikalikan 173. 173 di sini itu didapatkan dari tabel yang di sebelah kanan. Tabel sebelah kanan itu merupakan rangkuman dari yang hitungan yang telah kita hitung tadi. Didapatkan hasil sebesar 21,625. Selanjutnya, untuk menghitung efek B, kita dapat menggunakan rumus 2 dibagi N dikalikan 2 pangkat K dikalikan kontras B, sama dengan 2 dibagi 1 dikalikan 2 pangkat 4. Kontras B di situ bernilai 25, sama dengan 3 kali E3,125. Dan seterusnya hingga efek CD. Next. Untuk efek ABC, efek ABD, efek ACG, efek BCD, dan efek ABCD, perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan ke rumus yang ada, dan kemudian akan didapatkan hasil. Untuk efek blok, kita dapat menggunakan rumus Y bar blok 1 dikurangi Y bar blok 2. Sama seperti menghitung rata-rata pada sebelum-sebelumnya yang kita tahu, rata-rata yaitu total pengamatan pada blok 1 dibagi dengan banyaknya pengamatan di blok 1 itu. Dikurangi total pengamatan pada blok 2, dikurangi banyaknya pengamatan pada blok 2. Karena banyaknya pengamatan pada blok 1 itu sebanyak 8, maka setelah dihitung, akan didapatkan hasil sebesar 1,375. Nilai-nilai tersebut didapatkan dari tabel pada yang sebelah kanan. Next. Selanjutnya, kita dapat menghitung jumlah kuadrat. Untuk menghitung jumlah kuadrat, kita dapat menggunakan rumus JK sama dengan 1 dibagi N dikalikan 2 pangkat K dikalikan kontras yang dikuadratkan. Misalnya, kita ingin menghitung JK A sama dengan 1 dibagi N dikali 2 pangkat K dikalikan kontras A dikalikan 2 pangkat 4, kontras A di sini bernilai 173, kemudian dikuadratkan sehingga hasilnya ditemukan 1870,5625. Kemudian, untuk JK B, kita dapat menghitung dengan rumus 1 dibagi N kali 2 pangkat K dikalikan kontras B yang dikuadratkan. 1 dibagi 1 dikali 2 pangkat 4 dikalikan 25 kuadrat sama dengan 39,0625. Dan seterusnya hingga JK CD. Next. Untuk JK ABJ, JK ABD, JK ACD, JK BCD, dan JK ABJD sama perhitungannya seperti kita menghitung JK A dengan kita masukkan nilai-nilai yang ada di sebelah tabel E dan kita masukkan nilai yang ada di tabel sebelah kanan. Total pengamatan blok 1 yaitu 45 ditambah 65 sampai ditambah 96. Jadi total pengamatan pada blok 1 yaitu sebesar 566. Sedangkan total pengamatan pada blok 2 yaitu sebesar 555. Dan N blok sama dengan 8. Banyaknya, maksudnya N blok yaitu kayak banyaknya pengamatan di blok 1 dan blok 2, masing-masing sebesar 8. Maka untuk menghitung JK blok yaitu JK blok 1 ditambah JK blok 2 dibagi dengan N blok. Dikurangi Y titik-titik kuadrat dibagi N. Sama dengan tadi total pengamatan di blok 1 yaitu sebesar 566 yang dikuadratkan. Lalu untuk JK blok 2 yaitu totalnya 555 kemudian dikuadratkan. Lalu dibagi 8. Dikurangi titik-titik yaitu sebesar 1121 dan dikuadratkan. Dibagi dengan 16. Tadi kan total setiap blok, banyaknya pengamatan setiap blok yaitu ada 8. Maka total keseluruhan pengamatan yaitu ada 16. Sehingga jika dihitung akan ditemukan JK blok sebesar 7,5625. Untuk JK total kita dapat menghitung dengan rumus sigma I, sigma C, sigma K, sigma T, Y kuadrat. Dikurangi Y titik-titik-titik pangkat 2 dibagi N. JKT sama dengan 45 kuadrat ditambah 71 kuadrat ditambah hingga 96 kuadrat. Jadi semua pengamatan pada kasus ini dikuadratkan lalu di jumlah. Kemudian dikurangi dengan 1121 yang dikuadratkan dibagi 16. Sama dengan 5730,975. Next. Setelah menghitung kontras, efek kontras, dan jumlah kuadrat, nilai-nilai yang kita dapatkan tadi dapat dirangkum pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini ada kolom yang berisi kombinasi perlakuan, Y, estimasi efek, JK, dan presentasi kontribusi. Jadi di sini maksudnya itu nilai filtration ratenya tadi untuk estimasi ini tuh maksudnya nilai efek yang sudah kita hitung. Efeknya di sini maksudnya itu penjelasan dari nilai efek, nilai estimasi tadi untuk JK yaitu jumlah kuadrat, dan untuk presentasi kontribusi yaitu kita dapatkan dari rumus yang ada tadi. Selanjutnya, untuk berdasarkan tabel di atas didapatkan jumlah kuadrat error yang merupakan jumlahan dari jumlah kuadrat interaksi order tinggi. Maka jika error sama dengan JKB ditambah JKAB ditambah JKBC ditambah JKBD ditambah JKJD ditambah JKABC ditambah JKABD ditambah JKACD ditambah JKBCD. Di sini maksudnya order tinggi yaitu nilai persentase kontribusinya tersebut kurang dari 5%. Jadi jika dihitung JK errornya tersebut diketahui sebesar 187,5626. Next. Berikut merupakan tabel ANOVA yang ada pada kasus ini. Kita dapat mengetahui dari hasil-hasil perhitungan yang telah kita tentukan tadi. Selanjut. Next. Untuk hipotesisnya, yang pertama H0 tidak terdapat perbedaan antar blok terhadap kecepatan filtrasi becana. H1-nya terdapat perbedaan antar blok terhadap kecepatan filtrasi becana. Statistik ujinya yaitu di tabel kita mengetahui kalau blok itu memiliki F hitung sebesar 0,06288 sedangkan F tabelnya yaitu 5,11735. Kesimpulannya, karena F hitung kurang dari F tabel, maka terimahan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antar blok terhadap kecepatan filtrasi becana. Selanjutnya, untuk faktor A yaitu tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor A berpengaruh terhadap kecepatan filtrasi becana. Untuk faktor C, yaitu tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor C berpengaruh terhadap kecepatan filtrasi becana. Next. Untuk faktor D, tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor D berpengaruh terhadap kecepatan filtrasi becana. Untuk faktor AD, tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor AD berpengaruh terhadap kecepatan filtrasi becana. Untuk faktor AC, tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor AC berpengaruh terhadap kecepatan filtrasi becana. Untuk mencari persamaan analisis regresi, kita dapat mengetahui Y topi sama dengan beta 0, beta 0 ditambah beta 1 X1, ditambah beta 3 X3, ditambah beta 4 X4, ditambah beta 1 X3, ditambah beta 1 X1. Ini maksudnya beta 1 X4, kemudian di mana beta 0 yaitu Y titik-titik-titik dibagi N sama dengan 70,06. Kita dapat masukkan ke persamaan yang ada di bawahnya itu. Lalu ditambah beta 1 yaitu sebesar nilai estimasi dari beta 1. X1 itu kan faktor A, X2 faktor B, X3 itu faktor C, X4 faktor G. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung beta 1, jadi kita lihat estimasi dari faktor A. Jadi kita lihat kombinasi perlakuan A kecil, nilainya yaitu 21,625 N dibagi 2 dan seterusnya. Sehingga didapatkan persamaan regresi yaitu 70,06 ditambah 10,8125 X1, ditambah 4,9375 X3, ditambah 7,3125 X4, dikurangi 9,0625 X1, X3, ditambah 8,3125 X1, X4. Kita dapat lihat untuk menghitung persamaan ini kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kanan. Next. Selanjutnya itu pembahasan yang kedua menggunakan bantuan software Minitab. Kita dapat diketahui bahwa pada kasus ini kita lihat bahwa di sebelah kiri itu ada grafik normal plot. Di mana yang berwarna biru itu merupakan yang tidak signifikan dan yang kotak berwarna merah itu yang signifikan. Dan kita dapat mengetahui persamaan regresi hasil tersebut perlu dilakukan analisis lagi karena ada kombinasi perlakuan yang tidak signifikan berdasarkan plot normal. Sehingga perlu dilakukan analisis ulang. Jadi karena pada grafik normal plot ini masih ada yang berwarna biru atau yang tidak signifikan, maka kita perlu melakukan analisis ulang. Next. Setelah kita lakukan analisis ulang, kita tahu bahwa grafik normal plotnya itu seperti yang ada di sebelah kiri. Di grafik sebelah kiri ini sudah tidak ada plot yang berwarna biru tadi. Jadi semua dokter sudah signifikan. Lalu didapatkan persamaan regresinya. Dan berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kombinasi perlakuan pada normal plot sudah signifikan. Maka analisis yang dilakukan sudah tepat. Jadi jika sudah tidak ada yang tidak signifikan, maka analisis yang kita lakukan ini sudah benar. Next. Untuk persamaan regresi yang pertama, itu kan kita yang menghitung menggunakan pembahasan manual. Sedangkan yang berwarna biru itu kita hitung menggunakan bangunan software Minitab. Diketahui bahwa persamaan kedua regresi itu itu sama. Jadi hasil yang kita hitung dan yang kita lakukan menggunakan Minitab itu sudah tepat. Untuk interpretasinya. Yang pertama, kecepatan rata-rata filtrasi bejana akan bernilai konstan sebesar 70,06 gal per hour saat suhu, tekanan konsentrasi, formaldehit, dan kecepatan pengadukan bernilai 0. Perlu diingat lagi, suhu itu merupakan faktor A yang dilambangkan dengan X1. Sedangkan tekanan merupakan faktor B yang dilambangkan dengan X2. Untuk konsentrasi formaldehit merupakan faktor C yang dilambangkan dengan X3. Dan kecepatan pengadukan merupakan faktor D yang dilambangkan dengan X4. Selanjutnya interpretasinya itu, jika faktor suhu meningkat sebesar satu-satuan dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata kecepatan filtrasi bejana akan meningkat sebesar 10,8125 gal per hour. Jika faktor konsentrasi formaldehit meningkat sebesar satu-satuan dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata kecepatan filtrasi bejana akan meningkat sebesar 4,9375 gal per hour. Jika faktor kecepatan pengadukan meningkat sebesar satu-satuan dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata kecepatan filtrasi bejana akan meningkat sebesar 7,3125 gal per hour. Jika interaksi antara suhu dan konsentrasi formaldehit menurun sebesar satu-satuan dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata kecepatan filtrasi bejana akan menurun sebesar 9,0625 gal per hour. Jika interaksi antara suhu dan kecepatan pengadukan meningkat sebesar satu-satuan dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata kecepatan filtrasi bejana akan meningkat sebesar 8,3125 gal per hour. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Judin. Sekarang untuk contoh soal blogging dan coursebounding 2K pada 4 blok. Untuk soalnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui respon reaksi kimia dengan meneliti 5 faktor, yaitu fit rate atau laju pengairan katalis, katalis, perkecepatan pengadukan, suhu, dan konsentrasi. Data kasus untuk rancangan faktorial dengan masing-masing faktor secara berhutan dinotasikan A, B, C, D, dan E. Untuk faktor laju pengairan, level rendahnya memiliki nilai 10 dan level tingginya 15. Untuk katalis, level rendahnya 1, level tingginya 2. Untuk kesempatan pengadukan, level rendahnya 100, level tingginya 120. Untuk suhu, level rendahnya 140, level tingginya 180. Dan untuk konsentrasi, level rendahnya 3 dan level tingginya 4. Sehingga terdapat 5 faktor, maka 2 pangkat 5 yaitu 32 kombinasi perlakuan. Dan ikut tabel plus minus dan delta blok. Bisa dilihat di layar. Jika yang iterasi tertinggi A, maka nilainya 53. Jika semua kombinasi perlakuan berendah, maka nilainya 61 dan seterusnya. Yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi. Ini juga sampai kombinasi perlakuan A, B, C, D, E. Dan ini pembahasan. Penempatan keseluruhan kombinasi perlakuan ke dalam 4 blok dengan menggunakan kombinasi linier. Interaksi faktor yang digunakan yaitu B, D, E dan A, B, E. Dibini kontras yang dibentuk sebagai berikut. Untuk L1, X2 plus X4 dan plus X5. X2 mewakili B, X4 mewakili D, dan X5 mewakili E. Dan L2 yaitu X1, X2 plus X5. X1 mewakili A, plus X2 mewakili B, dan plus X5 mewakili E. Untuk perlakuan ke-1, semua interaksi rendah, maka modenya 0, dan ini bisa dilihat. Ini jumlah 1, L1 yaitu B, D, E. Ini kita lihat saja. Ini untuk A, B, E. Untuk R1, L2, 0, 0, dikelompokkan ke blok pertama. Untuk R2, 0, 1, dikelompokkan ke blok 3, 1, 1, blok 4, dan 1, 0, blok 2. Ini lanjutannya tabel mode tadi. Sampai perlakuan ABCDE. Berikut hasil pengelompokannya. Yang sekarang menghitung kontras. Menghitung kontras sama seperti yang confounding pada dua blok. Jika kontras A, maka yang negatifnya pada A. Dan seterusnya, sampai kontras ABCDE. Untuk kontras ABCDE, semua bernelektif. Selanjutnya yaitu menghitung estimasi efek kontras. Rukusnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. 1 per N, 2 pangkat K, min 1, kali kontras A. Sehingga 1 per 1, kali, kayaknya tadi ada 5, jadi 1 kali 2 pangkat 5, min 1, kali min 2, 2. Dan itu bisa dilakukan seterusnya sampai efek ABCDE. Untuk efek Y-blok, yaitu rumusnya Y-blok 1, kurangi Y-blok 2, kurangi Y-blok 3, kurangi Y-blok rata-rata 4. Sama dengan 66, 125, kurangi 66,75, kurangi 65,125, kurangi 64. Sehingga hasilnya negatif 129,8. Selanjutnya, yaitu menghitung jumlah kwadrat. Rumusnya, 1 per N pangkat 2K, kali kontras A kwadrat. Kwadrat. Itu untuk jumlah kwadrat A. Untuk jumlah kwadrat lainnya sama sesuatu rumusnya, sehingga diganti kombinasi perlakuannya saja. Jumlah kwadrat dihitung sampai jumlah kwadrat ABCDE. Selanjutnya, menghitung jumlah kwadrat blok, yaitu jumlah kwadrat blok 1, plus jumlah kwadrat blok 2, plus jumlah kwadrat blok 3, tambah jumlah kwadrat blok 4. per N blok. Kurangi Y titik kwadrat per N. Sehingga jika bloknya diperoleh 34,75. Untuk menghitung jumlah kwadrat total, sigma YII kwadrat, min YII kwadrat per N. Sehingga jumlah kwadrat total diperoleh 6,938,5. Berikut. Berikut. selamat menikmati